JABODETABEK Pengamat sebut Ibu Kota Nusantara atau IKN Kaltim bisa jadi Jabodetabek jilid 2 bila pembangunan Samarinda dan Balikpapan diabaikan. Pemerintah tengah berproses untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Walaupun dirancang dengan matang, namun IKN dikhawatirkan bisa sama seperti Jabodetabek terlebih jika pengembangan kotanya hanya berfokus di IKN saja. Hal tersebut disampaikan praktisi arsitektur Peter Yogan Gandakusuma dalam webinar bertajuk Sustainable Resilient City, Kamis, 24 Oktober 2024. Jangan-jangan IKN ini jadi Jabodetabek jilid 2. Kenapa? Karena saya lihat saat ini, konsentrasi perencanaan kotanya hanya fokus di IKN, ungkap Peter. Ia berharap hal tersebut tidak terjadi. Karena itu harus ada perencanaan untuk pengembangan kota-kota di sekitar IKN seperti Samarinda dan Balikpapan. Mudah-mudahan akan ada perencanaan kota terpadu di sekitar IKN. Kota yang dapat dilalui itu tidak berdiri sendiri, dia harus bersama-sama berkembang dengan daerah di sekitarnya, Papar Peter. Ia menambahkan, berhasil atau tidaknya konsep perencanaan sebuah kota baru bisa terlihat dalam jangka waktu yang lama. Bahkan bisa membutuhkan waktu sampai satu abad untuk melihat apakah perencanaan kota tersebut berhasil atau gagal. Tapi ada indikator keberhasilan dari perencanaan kota. Salah satunya adalah apakah dalam perencanaan yang dibuat sudah melibatkan masyarakat atau belum? Ia tanda spiter, seperti dilansir kompas.com. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.